Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudy Kali ini kita akan membahas suatu obat Risperidon yang dikunakan Untuk mengatasi skizoprenia Simak ya teman-teman Jadi teman-teman, Risperidon ini Merupakan suatu obat yang diberikan oleh dokter Psikiater atau dokter jiwa Yang gunanya adalah untuk mengatasi Gejala-gejala psikotik Baik itu psikotik atau skizoprenia akut Maupun kronik Yang serta pada kondisi psikosis yang lain Dengan gejala-gejala tambahan Contohnya halusinasi, delusi, gangguan pola pikir Kecurigaan dan rasa permusuhan Obat ini juga bisa digunakan untuk Mengatasi gejala apektif Seperti depresi, perasaan bersalah dan cemas Yang berhubungan dengan skizoprenia Golongan obat ini adalah antagonis monoaminergic selektif Dengan afinitas tinggi terhadap reseptor serotenergic 5HT2 dan dopaminergic D2 Risperidon ini berikatan dengan reseptor A1 adrenergic ya teman-teman Jadi obat ini seperti yang saya katakan tadi Digunakan untuk mengatasi skizoprenia akut dan kronik Serta pada kondisi psikosis yang lain Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman Bentuk sedihan seperti ini 2 mg Juga tersedia dalam bentuk 1 mg Sedangkan harga eceran tertingginya adalah Rp29.690 ya teman-teman Nah pengumpahan obat ini sebaiknya harus dengan resep dokter Atau petunjuk paramedis Dosis awal bisa 2 mg per hari Yang bisa ditingkatkan menjadi 4 mg per hari pada hari kedua Obat bisa diberikan sekali sehari atau dibagi menjadi 2 jadwal konsumsi Dosis perawatan adalah 4-6 mg per hari Dosis maksimal adalah 16 mg per hari Aturan pakaiannya adalah bersamaan dengan makanan Dan yang perlu perhatian juga Obat Risperidon ini bisa meningkatkan gula darah Meski pasien tidak menderita diabetes Sehingga penderita gangguan mental Lebih berisiko terkena diabetes jika mengkonsumsi Risperidon Sehingga perlu diwaspadai ya teman-teman Munculnya gejala gula darah yang tinggi Sedangkan efek sampingnya bisa Contohnya Insomnia Cemas Sakit kepala Lelah Pusing Konstipasi Dan dispepsia Dan obat ini sebaiknya dikonsumsi Dengan petunjuk dokter Karena obat ini tergolong obat keras ya teman-teman Seperti ini teman-teman Risperidon Satu strip itu adalah 10 tablet Oke teman-teman cukup sekian informasi singkat saya tentang obat ini Risperidon Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan Terima kasih Salam sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih